Jalan Raya Dendels di Kabupaten Gresik yang menghubungkan antara Surabaya Gresik, Lamongan, dan Tuban mirip medan off-road. Dengan kondisi berlumpur dan banyak genangan air, pengguna jalan terutama kendaraan roda 2 harus ekstra waspada dan lantaran kondisi jalan yang licin. Beginilah kondisi Jalan Raya Dendels yang mengalami kerusakan dan mirip medan off-road sehingga membuat pengendara waspada. Seperti terlihat di Jalan Raya yang ada di Desa Banyutami, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik ini berlumpur serta tergenang air akibat terkena hujan. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya kendaraan bertona sebesar yang ikut lewat dan memperparah kondisi jalan. Tak ayal kondisi ini pun langsung membuat arus lalu lintas terhambat hingga macet sejauh hampir 5 km, mulai dari Kecamatan Manyar hingga Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Beberapa pengendara mengatakan bahwa kerusakan jalan sejauh lebih dari 500 meter ini terjadi sejak hampir sebulan yang lalu. Hal ini mengganggu pengguna jalan terutama kendaraan roda dua. Para pengguna jalan berharap agar jalan ini segera selesai diperbaiki sehingga tidak membahayakan pengguna jalan. Terutama kendaraan roda dua yang harus bersaing dengan kendaraan bertona sebesar untuk melewati jalan ini.